Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube Puding Coklat Hari ini gue pengen ngasih tau kalian Gimana Caranya Apa ya, mungkin ngapus virus kali ya guys Jadi, PC gue ini kena virus guys PC gue kena virus Dan virusnya itu banyak banget Dan menyusahkan ya guys Nama virusnya sih Katanya ini virusnya Virus Trojan Terus ini menyerang Semua sistem yang berdokumen Genshin.exe Belakangnya, jadi gue Udah seminggu ya, kemarin kita bisa Main Genshin dan Kemarin apa Perhari ini apa, oh hari ini tadi gue buka Itu Genshin nya, gak bisa karena Kayaknya semua file gue korup Kena virus ground exe Oke guys, gue pengen Ngasih tau kalian, gimana sih cara fix Virus ground exe untuk File Genshin Impact, jadi Semua file itu Kita cek dulu guys, exe disini Nah Ini gue carinya di data gue ya Data new volume Jadi ini banyak banget Coba kita cari di Jangan di data yang banyak Kita cari di Genshin Impact, kita cari exe Nah, jadi ini file exe nya guys Ini file exe nya ini banyak banget Nah, terus virusnya yang mana ya Virusnya yang ini nih guys Virusnya itu yang Mempunyai size 522 kilobyte Nah, ini virusnya beli nih guys Banyak banget itu semuanya Dari folder C sampai Eh, gue itu kena semua guys Aduh Tau harus gimana Tapi gue dibantu Oleh Google Dan dibantu oleh Bang Kude Teknologi Di Di mana Di Youtube channel nya dia Kita belum subscribe Subscribe dulu Jangan lupa Eh, gue lupa Nanti gue gak aktif Nanti gue subscribe Nanti aja kita subscribe Kita sambil nonton aja Lupa gue belum nyalain Ini Wifi nya guys Kita nyalain dulu Tadi Wifi nya gue matiin Sengaja Takut ada update Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu guys Oke Nah, ya Wifi gue dari handphone guys Vivo 1812 Oke Kita subscribe Udah subscribe Jangan lupa di lonceng ini Nyalain Terus kita jangan lupa bilang Terima kasih bang Makasih banyak Ini Bang kudet gak tau Udah Ganteng banget ya guys Orangnya ya Oke kita Oke Kalau kita bilang makasih dulu Bang Terima kasih Atas Tutorial nya Saya sedang mencoba Menghapus Virus nya Semoga Berhasil Ya saya Oke guys Kita udah komen Jadi kita nanti Lihat di kudet Teknologi Disini banyak banget Tutorial-tutorial Tentang laptop Dan sebagainya Guys Tadi gue Kita Jadi Buat temen-temen yang bingung Gimana cari virus nya itu Kalian tinggal ke tax manager Disini tuh ada Startup Ini untuk khusus Windows 10 Ya guys Startup Terus Klik Ground X Ini nih Tadi Enable guys Tadinya Enable Terus gue Disable Karena Memang gaguh banget Terus gue Klik Open file location Nah Dia tuh Filenya ke hidden Gini guys Filenya ke hidden Gini Filenya ke hidden Gini tuh Karena Kayaknya Memang virus bawaannya Dih Filenya jadi ke hidden Terus nanti Kalian buka CMD CMD ini Comment from Run as admin Traster Terus buka Kayak gini Nah Nanti kalian langsung Ketik atrip Aja Atripnya Kayak gini Di atas Di atas Di atas Banget Pokoknya Ketiknya Kayak gini Tadi gue udah Bikin atrip Ke DC Dan E C Nah Ini Nah Tulis nanti Kayak gini Tapi pertama Kalian buka dulu Ketik File Dimana File lokasinya Itu di C Misalnya Jadi C Tulis di C Titik 2 Nanti kebuka Seperti ini Terus ketik atrip Seperti ini ya guys Atrip Spasi Strip S Spasi Strip H Spasi Strip R Spasi Slash S Spasi Slash D Oke Ini langsung Filenya langsung kebuka Semuanya itu yang ke hidden Langsung kebuka Oke Diminimize aja Nah ini semuanya sudah Diminimize Nah kata bang Kode teknologi ini Lalu pilih Folder Kita cepetin dulu Kita sudah sampai disini Ya jangan lupa Nanti foldernya Folder extensionnya Misalnya disini Kalian Flip view Terus option Semuanya Change ya guys Change folder Change foldernya Kayak gini Semuanya nih View Oke So hidden Ini gue udah Apus centangnya Disini biasanya ada ini Satu dua tiga empat Nama ini Yang dari atas Klik ke bawah aja Terus apply Oke Oke guys Kita lihat lagi Ini Aduh internetnya Agak lemot ya guys Ditunggu ya Jadi tuh Ini merasakan banget guys Eee Sudah seminggu gue Coba install Inian Gak bisa-bisa Nginstall Genshin Nyebelin banget Kita tungguin aja ya guys Agak lemot Kita ulang lagi ya Tau nang ya Ini juga banyak nih Gue buka Kita carikan file aslinya Yang itu tuh Virus Bahkan huruf G Di awal Ya Jadi Virus ground itu Kenanya di Di file X Jadi file X Kayak gini Tadi mana nih Nah ini di Genshin Ya guys Ini di Genshin Nah semuanya itu Salahin size-nya Jadi 522 kilobyte Nah File yang aslinya itu Ke hidden guys Dan File-nya depannya Keganti Jadi ada bacaan G-nya nih G-ficy G-upload G-launcher G-update Dan sebagainya lah Pokoknya Ini jebelin banget sih Kalo menurut gue tuh Aduh Kemarin gue udah seminggu Coba benerin ini tuh Gak bisa-bisa Genshin Kok Not responding mulu Gitu loh Sampai gue Kayaknya gue harus menyerah Disini saja Untuk tidak bermain Genshin Impact Tapi dengan Secerca harapan baru Semoga kita bisa Mem-fix Asik Mem-problem Solve-kan Problem yang sedang Kita jalani Oke Kita liat lagi Kalau gak salah Dia disuruh Virusnya Kita liat File yang terinfeksi Jadi Caranya Sampangnya nih File yang terinfeksi Ini tuh ada di Hardisk eksternal saya Jadi Dia tuh Menyembunyikan File aslinya Ini virus Ground X Menyembunyikan File asli Dan menambahkan Huruf G Di awal File-nya Jadi Apa ya Jadi Jadi Nggak tahu Gue Maksudnya Itu virus Ngapain Nambahin G Kita cepetin Aja Kita cepetin Di Kecepatan Pemutaran Di angka 1,7 Aja guys Oke Terus Resolusinya Diganti Jadi 480 Biar enak Lihatnya Ya bang Internet saya Bang Kacau bang Aduh Sorry guys Internetnya Galau Galau Jadi gue Seminggu Coba Kemarin tuh Akhirnya Bisa main Soh hidden file Dia tuh Nggak bakal keliatan Jadi yang muncul Hanya Virus ground detection Jadi Ini disuruh Soh hidden file Kan yang tadi Itu Jadi kita harus Membuka Hidden filenya dulu Baru kita bisa Lihat file aslinya Nah Ini kan jadi Semua file yang Berekstensi Dot exe itu kan Kena Atau Terserang virus Jadi cara Ngilangnya gimana Cara ngembalikan Biar dia tuh Cara ngembalikan Gimana Cara ngembalikan Gimana Kata bangku Dead Langsung aja Jadi sebelum Kita menghapus Virusnya Kita harus Mengembalikan File aslinya Caranya gimana sih Bang Cara biar Semua filenya Itu kembali Seperti semula Gak tersembunyi Lagi Cara mengembalikan File itu Semua Menjadi Kembali Seperti semula Gimana caranya Klik Windows Plus R Baru kalian Ketikan CMD Baru Enter Dan Kalian Masuk ke Directory Atau Hardisk External Kalian Hardisk External Saya H Jadi Kalian Ketik di CMD H Titik 2 Baru Enter Langkah Selanjutnya Karena kita Udah Masuk ke Hardisk External Saya Atau Flashdisk Kalian Gitu Contohnya Kalian Ketikan Ini Actrip Strip S Strip H Strip R Strip S Strip D Lalu Enter Saya Copy Aja Langsung Jadi Semua File Semuanya Kebuka File File Objek Yang Ter Actrip Gitu Yang Ke Hayden Ada Di Hardisk External Saya Ini Virus Yang Nyebelin Jadi Dia Nyebunyi File Aslinya Baru Jadi Cara Ngapus Virus Nyebelin Hapus File Tiruan Yang Dibuat Oleh Virus Tersebut Tadi Caranya Kalian Hapus Manual Ini Ini Virus Virus Nyebelin Jadi Dia Nyebelin File Aslinya Ini Virus Yang Nyebelin Guys Emang Benar Benar Nyebelin Ya Karena Kita Buka Aplikasi Aslinya Ini Buat Buat Baru Yang Size 522kb Baru Kalian Buang Huruf G Nya Kalau Nggak Dibuang Juga Nggak Apa Tapi Saran Saya Dibuang Aja Karena Nanti Malah Merusak File Oke Jadi Cara Cara Mengembalikan File Itu Dengan Cara Kalian Menghapus Jadi Kita Buka File Exe Misalnya Ini Gue Di Genshin Impact Ini Udah Gue Hapus Tadi Kayak Awalnya Seperti Ini Nah Ini Tadinya Awalnya Terus Gue Hapus Yang P522 Jadinya Kayak Gini Belum Hapus Oh Yang Ini Yang Di Flash Dis Oke Di Refresh Dulu Nah Ini Ini guys File Yang Size 522 Kita Hapus Semuanya Shred Hapus Delete Aja Langsung Klik Kanan Terus Delete Jangan Sampai Salah Takut Salah Takut Ada File Yang Kalian Hapus Itu Salah Dual Dragon Dragon Oke Guys Kalau Udah Kayanya Ini Udah Kehapus Guys Kita Refresh Lagi Nah Udah Hilang Ya Nah Ini Tinggal Sisa Sisanya Masuknya Ke Result Selbin Langsung Aja Kita Hapus Nggak Usah Pakai Lama Nanti Takut Balik Virus Ya Terus Kita Balik Lagi Ke File Yang Tadi Di Mana Nah Ini Udah Tinggal File Aslinya Tinggal Dengan Lihat Lihat Tuh Ukuran Aslinya Tuh Besar Besar Semua Guys Ada Malah Enggak Sesuai Pokoknya Enggak 522 Oke Langsung Aja Kita Hapus G Di depan Harus Dihapus Ya Guys Karena Ini Akan Bikin Crash Juga Jadi Semuanya Kita Hapus Semuanya Dihapus Yang G Aja G Kecil G Kecil Sini Virus Virus Nyebelin Banget Ini Nyehapus Nyehapus Kudu Satu Satu Guys Nah Sudah Gini Kita Refresh Lagi Refresh Lagi Refresh Lagi Refresh Lagi Oke Sudah Sudah Selesai Kita Klik Volume Moda Kita Karena Kemarin Aku Kena Semuanya Kita Cari Virus Lagi Di Exe Nanti Pelan Pelan Satu Satu Kita Akan Membuat Semuanya Menjadi Lebih Oke Dan Mantap Gaming Oke Ini Exe Udah Gua Cari Cara Cepetnya Kayak Gini Terus Kita Klik Size Ingat Yang 522 Kita Hapus Semuanya Jangan Yang Lain Ini Banyak Banyak Data Gua Di Data E Yang Kena Tuh Mulai Dari Sini Guys CMD Apa Ini Nggak Jelas Filmora Gua Filmora Buat Ngedit Gua Kena Semuanya Guys Dx Tup Tuh Banyak Gengs Valoran Pun Kena Makanya Gua Gak Main Game Eh Main Si Tadi Main GTA Guys Kita Delete Aja Langsung Tidak Usa Pake Lama Oke Sudah Dilead Masuk Ke Folder Result Bein Langsung Hapus Aja Guys Taput Balik Lagi Virus Dia Nakal Langsung Disini Kita Refresh Oke Kita Cek Lagi Apakah Ada Yang 522 Kilobyte 522 Ya Guys Bukan 522 Ya Inget 522 522 Oke Oke Ini X Semuanya Sudah Oke Terus Kita Urutin Sekarang Karena Bingung Ya Lihat Aduh G nya Mana G nya Pusing Bang Gimana Ini Bang Oke Langsung Klik Sini DTN Diorutin Dengan Nama Mulai Dari Kita G Kita Lihat Di G G Nah Ini G G G7 A Sekian 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 Oke Oke Langsung Saja Kita Ganti G nya G nya Diganti Semuanya Ini Gampang Banget Gantinya Tinggal Hapus G Di Delete Terus Kalian Tap Aja Gak Usah Klik Klik Lagi Jadi Di Tap Di Tap Di Hapus G Di Tap Hapus G Di Tap Di Tap Ini Disini Di Apa T C Yes Oke Ada Dua Guys Falenya Double Itu G Dia Di Hapus Nih Karena Apa Ya Bandle Virusnya Itu Virus Bandle Guys Jadi Pas Kayaknya Gue Install Game Ini Apa download Game Kalau Enggak Salah De Jadinya Ya Seperti Inilah Malah K Duplikat Dua Gitu Tiga Aduh sebenernya file-filenya juga penting gak penting sih guys cuman ya kita harus belajar memperbaiki suatu komputer karena mungkin suatu saat nanti kita bakalan disuruh sama emak kita buat gue bener-bener komputer Oke ini banyak banget sumpah karena gua copy ini banyak juga guys file itu itu Genshin Genshin udah oke nih ya kayaknya Genshin gak kena nih Genshin gak kena nih udah oke karena depannya G kali ya nggak tahu lah kayaknya G ini G iya kayaknya yang G gak kena ya depannya guys saya udah 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 kebal G untung Genshin depannya G kalau G Genshin nah kayaknya ini enggak ya guys kayak G nya itu yang G kecil nih kayak ini banyak yang depan directory-nya depan file-nya udah G kayaknya ini enggak kena guys G itu G name Croshop G masa game MotoGP ini game-game gua yang dapet dari installer itu guys kemarin gue udah nginstall game-game banyak tapi gua ada yang hapus kayak COD gua hapus terus Far Cry kemarin mau main juga gua hapus karena ada virus takut ya nggak kenapa demi Genshin enggak lah demi Genshin besi Genshin demi Genshin ngeraket PC bro Hai GG game nggak bro Hai demi Genshin dan siapapun itu ini ada dua nih point bank installer point blank point blank installernya ada dua guys kita main PB juga juga guys kemarin nama adik gua nanti kita bakalan main lagi ini GPU checker enggak usah nih G cutie chaving Oke nih kita hapus-hapusin pokoknya nge-ge kecil ya itu namanya adalah virus g-team viewer nih nggak ada ya harusnya nih dia nih g-e-ge unit Excel juga nggak ada guys Hai g-e-ge unit Excel enggak ada Hai g-e-ge unit style juga enggak ada Hai g-e-ge unreal g-valoran g-e-ge credit tuh capek banget guys Hai sumpah file-nya masih banyak loh Hai gila banyak banget guys tuh Hai eh enggak 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 segini doang yang depan lagi guys eh semangat 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 Hai demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini asik Hai jadi buat teman-teman yang mungkin virus apa virus mungkin komputernya terkena virus kayak gini ground jangan di langsung reinstall Windowsnya coba dengan cara kayak gini dulu kalau memang virusnya masih ada nanti temen-temen boleh install Windowsnya Oke kayaknya sudah habis G kecilnya itu kita cek lagi g-e-ge 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 Oke udah enggak ada ya guys semoga udah bisa kita nginst apa main gen sini impact nih nih volumenya sudah kembali seperti semula Oke kita sekarang lihat ke C nya kita lihat ke C Hai ini kita search lagi Excel for make sure for make sure we search Excel in English Pro in English Pro 522 udah enggak ada ya guys bersih Hai udah enggak ada Oke localdxc kita cari Excel Hai ini pasti banyak banget guys soalnya banyak file yang menurutku besar sekali kemungkinan yang ada ya nih ground ada ground ini guys Hai kita tunggu aja Hai nih jangan lupa sebelum di delete di enable eh di disable dulu di task manager to start up terus klik kanan nih ya disable disini guys oke ya kayak gitulah ini kita klik ke atas dulu ini biar takutnya ada ya kan kayaknya nggak ada sih semoga nggak ada sih gua maunya enggak ada tapi file nya ada eh virusnya ada di cek bro pasti cek ada yang kena juga sih beberapa semoga ya capek banget kalau mesti install Windows guys kemarin gua udah coba nginstall Windows nih gua jadi sebenarnya awalnya itu kan berpikir bahwa nggak bisa nginstall Genshin karena Windowsnya sebenarnya gua kemarin pakai Windows 10 home terus ya udahlah gua coba pakai Windows 10 Pro ah masih sama guys Kenapa ini bingung ya kan Hai ah bingung Oh bingung terus kita oprek 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 ternyata emang nggak bisa juga terus tiba-tiba kemarin kemarin banget itu yang gua nge-record itu tuh tiba-tiba banget itu bisa gua seneng banget dan finally asik finally akhirnya kita main ya guys kita main itu streaming ya streaming 45 menit apa satu jam ya lupa deh baru apa baru-baru bikin banget itu saya terus habis itu mau main tadi pagi kan ada update ke 1.4 1.4 asik 1.4 jok ya jadi gua mau 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 nge-upload eh nge-upload mau main lagi tadi setelah update pagi gua udah ngabisin kuota 5 GB eh tiba-tiba nggak bisa lagi bro nggak bisa di apa di update filenya aduh kenapa ini kenapa kenapa ya ya finally ya maybe karena ada virus ini ya guys kita jadi jadi karena ada virus Hai ground X ini makanya kita jadi nggak bisa main semoga dengan kita hapus virus ground X ini kita bisa main guys berdoa sajalah karena ini memang gua baru pertama kali itu nyeting Oh ya Allah baru nyeting eh ground X ini baru gua pertama banget kali gua tahu nih ada virus ground X seuntungnya ada bangku detek terima kasih banyak bangku dead semoga software dia problem gua disini itu karena pengen banget gitu guys main Genshin gitu beli apa ngerakit komputer demi Genshin walaupun ya minim budget lah cuman 3 jutaan 4 jutaan 4 jutaan sama monitor sama keyboard sama mouse jadi gua Alhamdulillah lah ya guys lalu 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 buka lebih dari awal guys kayaknya enggak ada yang kena ya di Windowsnya kayaknya kayaknya sih guys semuanya enggak ada semoga aja enggak ada ya saya cari yang 522 nih udah ngurut nih Oh enggak ada nih kayaknya nih oh MUI file nah ini yang aplikasi ini aplikasi 522 Alhamdulillah enggak ada ya guys Alhamdulillah enggak ada ya guys kita enggak usah uninstall Windows terus atau reinstall Windows lagi Alhamdulillah kayaknya enggak ada file format depannya G gitu yang kecil atau file dengan size G eh size 522 yang kayaknya ada dia menyerang didi doang kayaknya deh kayaknya sih enggak tahu bro enggak tahu semoga aja semoga 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 ini semoga loh semoga guys semoga 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 kita cek di sini dulu guys also hidden files udah kayaknya udah enggak ada lagi tuh filenya ya guys oke eh kita lanjutin tadi gimana caranya ini kan udah bersih yang C udah enggak ada terus Hai dokumen kali ya dokumen gue cari dulu ya exe kali ada guys kali ya kan yang 522 Oke now Hai terus kita cari di download yang exe-exe sih ada di sini nih nah ini guys Hai ini juga sampah ini kena tadi ini baru hari ini loh guys Hai berhari ini aku download nih 18 tuh Hai kacau langsung kena bro Hai di tadi siang kita hapus G kodenya Hai Yes kodenya juga kita hapus di Intel driver Yes Oke kita udah hapus semua genya ya guys semoga bisa ini hai hai eh masih ke hai 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 semoga kenapa-kenapa ya guys Hai nah disini nggak mungkin nggak ada disini juga nggak ada disini gua nggak pernah pakai itu Hai sini semoga udah nggak ada ya guys di sini guys ya paling di user sekali ya users PC itu exe-exe nah ini udah Hai kayaknya udah di benerin kan tadi 522 udah enggak ada ya guys ya aman ya aman ya aman aman Hai exe-user PC Oke udah aman tadi yang di sini doang nih roaming nih yang sampah batin nih PC appdata hai 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 di sini paling nih hai eh roaming nah ini dia ground-exe nya oke kita langsung aja tanya balik lagi nonton YouTube channelnya bangkudet gimana caranya ngilangin itunya disini kita lihat lagi gua masih pengen make sure aja guys cuman kalau males banget kerja dua kali gitu ya guys guys disini udah hilang semua sekarang kita hapus di di riset selebihnya kita empty dulu oke udah tuh jadi kalian buang manual ya buang kalian hapus virus-virus hapus atari name file aslinya kita buat tuh tuh banyak buat tuh virus permanen Oke beri jadi saya udah menghapus semua file yang terinfeksi virus jadi bang kudet ini udah hapus muan dot-exe kampang itu dari abang kudet ini udah ngapus virus ground dot-exe kampang karanya gampang masuk ke save mode Oh sekarang cara ngapus itu katanya masuk ke save mode caranya gimana save mode gimana ber caranya kalian caranya gampang banget kita ketik disini klik di bawah sini guys ms configuration klik disini aja nggak apa-apa Oke kita ketik boot tic boot sini save mode oke kita lihat dulu ketikkan ms-config dan kalian pilih enter dan kalian masuk ke bot baru kalian klik save mode dan jangan lupa karena ini virus itu masuk ke kategori trojan jadi dia bakal muncul setelah komputer kalian atau laptop kalian hidupkan jadi kalian masuk ke startup kalian uncheck list ground yang ini nih virus-virus kan kampang baru kalian pilih apply biar dia nggak muncul lagi ya baru yang save mode-nya tadi kan udah di play baru kalian pilih oke dan Oh nggak ada pemberitahuan oke nah disini kita masuk ke save mode terus kita apply dan oke suruh ngerestari ya udah kalian restart laptop kalian sampai masuk ke save mode seperti tadi kita ngecek virusnya kalian Oke guys eh tadi udah kita checklist ya eh maksudnya kita udah cek ke sini dan kita akan memasuki mode save mode save mode itu kayaknya nggak bisa buka aplikasi deh kalau setauku sih guys ya jadi nggak bisa ngerekam jadi nanti gua rekam pakai handphone aku coba bantu gua coba rekam pakai handphone ya guys kita sebelumnya lihat dulu langkah selanjutnya kalian masuk ke Windows ini caranya gimana kita caranya baru masuk ke Windows kalian klik komputer baru kalian masuk ke local disk yang seperti tadi kita ngecek virusnya kalian masuk ke user kalian masuk ke nama user laptop atau komputer kalian baru kalian masuk ke APP data baru masuk ke roaming nah ini dia virus ground.exe sekampangnya ya kan jadi udah langsung aja kalian hapus virusnya sebenarnya gampang buat sih karena ini termasuk trojan jadi hapusnya lewat save mode biar nggak balik lagi oke udah kehapus tuh ya kalian jangan lupa untuk membersihkan sampahnya di recycle bin pilih yes dan udah itu itu aja virusnya dihapus tapi lewat save mode biar nggak bisa balik lagi tuh virus ya kan baru kalian ketikan MS msconfig lagi jadi ngapus virusnya lewat yang tadi ya guys lewat save mode terus kita balik lagi ke msconfig untuk membalikin save mode ke mode yang biasa Oke kita langsung saja ke mode save mode ini udah di disable ya guys jadi sudah disable oke dan kita akan save mode abis ini gua akan ketik apply dan oke terus nanti gua restart dulu jangan kemana-mana tetap di sini ditunggu sebentar ya guys nanti gua siapin kameranya Halo teman-teman balik lagi di channel itu puding coklat oke kita tadi lagi ngebendarin virus ground ya ground exe kita udah pengen masuk ke mode save mode cara ini udah kita dalam masuk mode save mode ya guys eh nggak usah kita nggak usah masuk ke mode ini nah cara ngapusnya gimana Bang gampang tinggal buka file ini cerah banget ya guys ya oke buka file Oke kita langsung cari eh ground exe yang tadi guys dimana adanya itu di tadi gua adanya di localdxc terus di user terus di PC karena nama tadi kalian kalian nyarinya ini ya user senama komputer kalian karena nama gua disini PC ini gua pilih PC terus APP data jangan lupa terus roaming nah ini nih virusnya nih virus ground exe nyebelin guys langsung saja kita hapus delete udah gitu doang cara ngapusnya kata bangkude teknologi semoga bisa ya jangan lupa di MP3 selbin dan permanent delete this file ground exe bye bye semoga berhasilnya kita guys Oke kita udah hapus terus close balik lagi ke mode normal buka msconfig msconfig ok udah ketik msconfig klik di atasnya ini system configuration Oke kita tunggu sebentar nah caranya gimana guys tinggal aja klik normal start upload all device driver and service Oke Hai nge-apply and Oke restart lagi bismillahirrohmanirrohim Wing restarting Hai Oke udah nge-restaur guys balik lagi kita akan balik lagi guys Halo guys halo guys ini keadaan komputer gua yang sudah di restart ya tadi abis kita dari masuk save mode terus kita buka Hai udah udah gue restart Hai ah dan kita coba lihat virusnya masih ada atau enggak kita klik disini dulu ketik text manager Oke masuk ke text manager guys terus lihat program yang berjalan ada ground enggak GG ground 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 Hai caranya satu-satu abis OSBOS browser page 111 kayaknya enggak ada ya guys ya aman ya aman ya aman ya Oke kita lihat performance Oke performanya juga bagus ini tapi story-nya enggak ada oke nah di sini nih guys di startup itu dia kayaknya masih ada dan bener nih masih ada cuma udah kita disable ya jadi dia nggak akan bangkit lagi ya kayak mati dalam dalam komputer ini guys ya langsung saja kita buka file Genshin Impact kita oke hanya ada di data e kalau nggak salah terus Genshin kita buka langsung kita buka langsung di Genshin Impact game dengan jangan lupa klik kanan pakaian administrator dan klik yes oleh kita close kita minimize kita tunggu beberapa saat Hai kita tunggu beberapa saat sehingga game Genshin Impact yang terbuka Hai jadi seminggu gue udah coba try untuk fix ini komputer ternyata Genshin yang not responding itu itu bener ya guys Maksudnya ada kemadi kalau di website itu kalau di website itu ada tujuh Hai ada tujuh tutornya dan kalian ikutin aja itu tutor itu eh bener-bener work kok bener-bener bisa bikin problem solve cuma kayak harus ada satu lagi yaitu cek juga Hai ada virus atau enggak di komputer kalian nah biasanya aku tadi sih hari ini kenanya di virus ground enggak tahu deh kalau ada virus-virus lainnya Oke guys nah ini udah udah masuk ya udah masuk ke dalam gamenya kita klik semua support setujuan setuju Oke kita start game Hai langsung kalau udah begini udah bisa guys biasanya tuh pas masuk kayak gini tuh langsung ada tulisan not responding terus kita klik Oke nanti gua kasih di thumbnail kayaknya gua pernah foto di not respondingnya itu kayak gimana Hai Oke udah ada pintu kehidupan langsung saja klik pintu kehidupannya Hai jadi kayak gitu guys untuk menyelesaikan problem Genshin Impact not responding kemarin aku udah tujuh kali coba berapa berkali-kali muter-muter sampai akhirnya aku memutuskan untuk menginstall ulang Windows ku guys dan finally pas habis install ulang Windows itu nggak bisa juga ya karena memang mungkin gue masih ada file yang ada virusnya dan langsung kena virus mungkin habis install Windows itu ya ya udah deh nggak bisa main Genshin terus tiba-tiba kemarin bisa tuh guys kayaknya karena gua menghapus file ground yang kemarin di itu di gimana namanya di tax managernya dan ya akhirnya work sebentar di hari apa itu aku seri streaming selasa kalau nggak salah kita streaming ya guys terus habis itu enggak lama kemudian ya keras lagi pas mau ngupdate ke 1.4 Oke guys sudah masuk ke gamenya guys sekian dari gue puding coklat segitu saja jangan lupa subscribe like in comment terus share ke teman-teman kalian dan nyalain loncengnya di sebelah kanan subscribe jangan lupa untuk makan karena kalau kalian nggak makan nanti kalian kelaparan hi apa sih udahlah gitu aja ya guys ya Hai gua mau main game Genshin Impact ini kita akan amatin ya sampai air 100 katanya sih walaupun baru sampai air baru sampai air 55 kita akan mencoba sampai air 100 ya guys Oke dari gue gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh